Halo pembesar Radar Karawang Balik lagi ya, seperti biasa kita bahas seputar otomotif Yang mau saya bahas yaitu bagian kenalpot Nah jadi kenalpot yang terpasang di motor Honda Beat saya ini sudah bukan bawaan pabriknya Melainkan kenalpot Vario KJR Nah disini ada kodenya KJR Jadi KJR ini kode sepeda motor Matic Honda Vario Atau biasa disebut 125 Olt itu Yang saya custom pasang di Honda Motor Beat saya Jadi ini sudah custom, suaranya sudah bobokan Suaranya gerung adem ya, bebas tilang berarti Kemudian untuk pipanya saya pakai slip on Di bagian belakangnya ini saya pakai ukuran 28 Terus untuk bagian ke mesinnya itu 26 ukurannya Jadi cocok untuk mesin-mesin motor yang standar porting Sebenarnya untuk custom ini bisa pakai kenalpot bawaan Honda Beatnya Cuma saya pilih bahan dari kenalpot Vario ini karena tabungnya lebih panjang Jadi tampilan atau look sepeda motornya lebih dapet sih, lebih bagus kelihatannya Tuh, saya coba shoot dari jauh Tuh, agak jauh tuh, begitu ya Jadi tambah padat, bagian belakang ini tambah padat Ya mengingat modifikasi sekarang itu motor dibuat padat ya Saya juga senang lihatnya Terus untuk suaranya juga agam banget sih, enak ya Enggak berisik, enggak mengganggu orang lain Ditambah untuk kirianya juga saya udah ganti pakai racingan Pakai versi PT 1200 RPM sama versi entry juga diganti Terus sama bobot derajat Untuk spill suaranya saya tampilkan di akhir video nanti ya Jadi itu ya teman-teman suaranya Mohon maaf enggak lama review suaranya Soalnya itu video kemarin waktu tes suara kenalpotnya Dan kebetulan standar 2 nya lagi dicopot Jadi enggak bisa gerung vol ya Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau custom kenalpot seperti ini Kurang lebih harus menyediakan budget sebesar 700-800 ribu rupiah ya Mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman Terima kasih